Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13 Oke, kali ini adalah sesi tanya-jawab ya Pertanyaan pertama Untuk dari Mas Toko Indra Nah, disini dia tanya foto lowlightnya bagus apa enggak Untuk Google Pixel ya, dari Pixel 2, 2XL Menurut saya dari Pixel pertama Sampai Pixel 3, 3A, 3A XL, 3XL Itu karakter gambar lowlightnya itu mirip-mirip Dalam kategori disini saya bisa katakan bagus Terutama kalau dibandingin dengan harga yang kita bayarkan Misalnya nih, kalian punya budget 1,6 juta Buat beli Pixel 3A sama HP-HP resmi misalnya Kalau kalian bandingin pasti HP Pixel 3A ini jauh lebih unggul Untuk foto lowlightnya ya, foto malam hari Dibandingkan dengan HP-HP lainnya Ya, kalau sama Google Pixel jelas Untuk perbedaannya dengan Pixel 3 misalnya Di 3A ini hanya kekurangannya diprosesing aja ya Prosesing gambar setelah jepret Jadi, sedikit lebih lama Tapi enggak masalah, hasilnya tetap sama, tetap bagus Berikutnya Untuk Mas Asfa Ilhami Untuk baterai bisa bertahan berapa jam bang? Tanpa game Kalau tanpa game, di unit yang saya pakai ini dengan kesehatan baterai di atas 80% ya Waktu beli Itu SOT-nya pertama itu bisa sampai 4-5 jam Bahkan bisa 5 jam lebih Kalau kita pakainya misalnya Mau di bawah 10% nih Sisa baterai 10% Tapi saya jarang banget Kalau udah 15% Pasti langsung saya cas lagi Untuk sosial media Bisa seharian penuh Dari pagi Misalnya cabut charger itu jam 6 pagi Bisa sampai sore Habis maghrib Itu masih bisa Kuat tahan lah Kecuali kalau kalian streaming film full Ya, paling sampai jam 4 sore Jam 3 sore Itu udah harus ngecas lagi Menurut saya itu normal ya Apalagi kalau buat streaming film itu kan juga Makan data lumayan banyak Kecuali pakai wifi ya Wifi only Nah ini saya pakainya itu kombinasi Jadi kombinasi antara wifi sama seluler Dapat SOT-nya segitu Untuk berikutnya Dari Mas Riki Indra Yang pertama Dia ada 3 pertanyaan nih Yang pertama Setelah pemakaian 1 bulan Kelukesahnya apa yang anda rasakan? Kelukesahnya menurut saya sih Cuma kalau sesekali main game Nggak enak gitu aja ya Tapi kalau sosial media Hampir nggak ada keluhan Layar oke Speaker oke Sinyal sejauh ini masih oke juga Berikutnya Apakah sinyal aman Dan tidak terpegal Di unit yang saya pakai aman Tidak terpegal Saya beli di toko yang menjamin Untuk emailnya itu Seumur hidup Selama tokonya masih ada tentunya Jadi Sejauh ini saya tidak merasa khawatir Dan saya sudah paham Akan resiko tersebut Yang ketiga Anda menggunakan charger merek apa? Sekalian review charger yang anda gunakan dong Mas Oke Untuk charger ya Saya pakai ACMIC ya ACMIC Ini 20W Power Delivery Dan untuk outputnya 18W itu bisa 20W juga bisa Jadi Ini Charger-charger itu sebenarnya Sudah adaptif ya Jadi meskipun kalian beli charger yang 60W Power Delivery misalnya Yang masuk ke HP akan tetap sesuai dengan Yang ada di HP tersebut Jadi misalnya ini Pixel 3A kan 18W nih Kalian pakai 20W Ini tetap masuknya 18W Kecuali kalau chargernya itu abal-abal Bisa tuh overcharge dan bisa panas disini Kan kalau nggak cocok pasti panas Jadi untuk performa charger ini Saya juga punya Kabelnya Ini sama Dari ACMIC juga nih Kabelnya Type-C to type-C ya Saya sarankan wajib pakai Type-C to type-C Power Delivery Dan dari brand-brand yang sudah Punya Minimal punya official store Jadi kalian kalau mau komplain-komplain Bisa tuh disitu Charger nggak ada masalah Menurut saya Oke Ini Mau pakai charger lain juga nggak masalah Saya pernah pakai AUK Ugreen Terus Vivan juga oke Yang 18W itu ada Ada banyak lah Pokoknya kalian beli di official store ya Biar aman Oke berikutnya dari Mas Jatvan Sidki Vidari Dia punya 4 pertanyaan Akan saya jawab semua ya Saya sudah janji disini Oke Yang pertama Pixel 3a Persis seperti review Kalau di bawah terik matahari Langsung layarnya Nggak terlalu kelihatan SOT lumayan lama Untuk HP jadul Dan pemakaian ringan Lumayan irit Ini bukan pertanyaan Tapi dia ngasih tahu informasi Ya memang begitu ya Pixel 3a Pixel 3 itu Di bawah matahari Langsung ya terik Itu nggak Ya kurang capable lah Kalian bisa beli HP-HP Yang jaman sekarang Yang niche-nya itu Di atas 500 ya Kalau HP-HP ini Di tahun 2019-an itu Masih belum nyampe lah Niche-nya itu Masih 600 itu Udah maksimal Kalau sekarang itu kan Udah nyampe 1000 Sampai 800 Itu kalau di bawah Terik matahari Enak banget tuh dipakai Kalau ini Kalau kalian suka Outdoor Kegiatan outdoor ini Nggak cocok lah Pak kalian Yang kedua Bang kalau Pixel 3a Dipakain OTG Untuk SSD Bisa nggak ya Secara memorinya kecil Jadi harus colok Storage Eksternal Untuk nyimpen film Atau nyimpen foto Atau video Oke Saya udah coba Untuk Pixel 3a Ini saya punya OTG Dan saya punya SSD di kantor ya Udah saya coba Dan bisa Nggak ada delay Nggak ada masalah Kalian bisa akses file Bebas SSD-nya itu 256GB Nggak tahu Kalau kapasitasnya Lebih dari itu Saya nggak tahu ya Nggak coba Tapi sejauh ini SSD merek HP Itu 256GB Nyala Langsung colok Bisa Dan nggak ada masalah Berikutnya Nomor 3 nih Dari Mas Jatwan juga Lebih recommended Beli storage online Atau OTG bank Untuk nyimpen data kerjaan Foto atau video Kalau storage online Menurut saya Yang paling worth it Itu Google Drive Saya di kantor juga Langganan Google Drive itu 100GB Harganya itu Nggak sampai 200 ribu Kalau nggak salah Untuk 1 tahun Itu worth it banget Kenapa lebih worth it Cloud Itu bisa kalian akses Dimanapun Jadi misalnya Kalian nih Wah HP-nya Ketinggalan Atau apa Kalian masih bisa akses Misalnya di tempat Liburan Atau dimana Tetapi kalau SSD Atau offline Offline storage ya Misalnya ketinggalan Itu yaudah Nggak bisa Nggak bisa Napa-ngapain Itu kelebihan Dan kekurangan sih Kalau yang Storage offline Kalian mungkin Bisa Lebih Ngerasa lebih aman Kali ya Misalnya lupa password Atau apa Nggak ada masalah Tentang itu Tapi menurut saya sih Sekarang ya Storage online itu Lebih baik Kalian bisa sharing juga Ke beberapa temen Jadi Bisa patungan tuh Buat iuran Langganan Tahunan Atau bulanannya Yang keempat Kalau editing video Di Pixel Paling nyaman Pakai yang mana bang Pakai Aplikasinya Maksudnya ya Kalau saya pakai GineMaster Itu udah Nyaman Jadi Paling enteng sih Menurut saya Enteng dan fiturnya itu Untuk fitur-fitur dasar Di GineMaster Udah ada semua Dan kebutuhan saya Ter-backup disitu Kalau VN Terus Editor Editor lainnya Juga oke Tapi Menurut saya Agak berat Terutama di Pixel 3a ini ya Kita bahasnya kan Pixel 3a Disitu Kurang nyaman aja lah Kalau saya lebih nyaman Di GineMaster Dari Mas Marcello Dari Mas Marcello Antoni Kalau buat Instastory Pas videoin langsung Dari Instagram Apa bakal stabil Kayak di app kamera bawaan Enggak Kalau langsung dari kamera Instagram Itu apa adanya Jadi Karena Aplikasi Instagramnya Itu kan tidak membawa Fitur stabilisasi ya Disitu secara default Kecuali Kalau kalian pakai iPhone Itu tetap oke Di Pixel 3a ini Saya coba Dari gambarin aja Kualitasnya Lumayan turun Terkompres Lumayan banyak ya Tapi tetap Di atas rata-rata Android lain Di kelasnya sih Oke Berikutnya Dari Mas Aris Kurniawan Berapa rata-rata Suhu panas Yang diperoleh HP ini Apakah masih wajar Untuk pemakaian Jangka panjangnya Kalau suhu panas ya Saya gak pernah Ngukur secara langsung Cuman Kalau misalnya Hanya sosmed Itu Saya kira Gak lebih dari 45 derajat Itu gak mungkin ya Di Sekisaran 40-43 Itu normalnya segitu Kalau buat game Memang agak hangat ya Di bagian sini Tapi ada solusinya Ini pakaiin kipas Kayak gini Udah Gak ada masalah lagi Kalau kalian misalnya Mau main game agak lama Di Pixel 3a Ya Kalian beli Relain beli kipas Ini harganya 50 ribuan Dapet Macam-macam sih harganya Terus ada Mas Parman 96 Ini mas Dia tanya Masalah dengan email Bang Tidak terdaftar Di kemenperin Udah dari deliver Tapi Sayang Email ilegal Ya Setahu saya sih Kalau Mau aman emailnya Ya harus bayar Pajak ya Ketika kalian pulang Dari luar negeri HPnya itu Bisa dipakai Mau dipakai di Indonesia Dalam waktu Permanen Itu lama Ya kalian Bayar pajaknya Di imigrasi Dan kalau Mau ngecek Apakah aman Di Indonesia Atau enggak Kalau HP HP non resmi Kayak gini Wajib cek Di website Bia juga Atau Kemen Kominfo Di Kominfo Kalau di Kemenperin Itu untuk HP-HP Yang punya Toko fisik Atau punya Distributor resmi Di Indonesia Jadi Semacam Perdagangan Gitu lah Ya Izin Izin dagang Di Indonesia Kalau HP ini Kan tidak ada Seller atau Distributor resminya Di Indonesia Semacam Google Pixel Sama Sony Gitu ya Mereka udah Kalau Sony udah Mencabut diri Dari Indonesia Kalau Google kan Memang belum pernah Di Indonesia Ada dari Mas Wahid Hasan Kalau Kalau pakai Gcam PX Di mode NetSite Pas foto Prosesnya Apakah Emang agak lama Soalnya Kalau yang bawaan HP gak terlalu lama Pas download Yang PX Gak silent Prosesnya Lumayan Kemungkinan Gini ya Kalau di Gcam PX Itu kan Kalian bisa Banyak custom Custom Mulai dari Karakter warna Tonnya Terus Lip patchernya Itu banyak banget Buat kalian Customisasi Nah Dari proses Mengcustom Dari Gcam default Jelas akan Memakan banyak Processing Di situ Terutama Kalau gambarnya Kalian adjust Lebih banyak lagi Tugasnya Lebih berat Dari chipsetnya Ya maka Gcam PX Atau pihak ketiga Selain Gcam Stock Pasti akan kerja Lebih berat Ya itu wajar sih Karena Gcam PX Itu kan Yang kalian Download Misalnya ya Di website Internet Itu kan Tidak default Di Google Pixel 3a Ini Sementara Kamera Bawaannya aja Kalau night set Itu ya Malem-malem Buat Ngefoto Kadang masih Prosesnya cukup lama juga Kalau kalian pakai Gcam lain Ya tentunya Nggak akan Senatif Atau Sestandar Gcam bawaan Itu wajar sih Tinggal Pilihan kalian Kalau mau nungguin Ya nggak masalah Dari Dari mas Ahmad Furkoni Kalau buat Zoom Or video call WA Kamera depan Sering ngeblur Nggak bang Iya Kalau zoom Saya kurang tahu WA jarang banget Dipakai buat Zoom meeting nih HP Kalau kamera WA Terutama video call Itu sudah pasti Ngeblur Terutama kalau Pencahayaan kurang Ini cahaya yang kayak gini aja Kalau kalian misalnya Video call Ini gambarnya Agak Kasar banget ya Mukanya tuh kasar banget Disitu Yang nggak tahu Antara WA sama HP ini Itu ada masalah apa Saya nggak tahu juga Dan Nggak ada buat ngefixnya Itu udah dari saya pakai Pixel 3A yang pertama kali Udah kayak gitu Dan untuk Pixel 4A itu Nggak Nggak ada masalah Pixel 4XL ini Juga nggak ada masalah Pixel 4 juga Nggak ada masalah Jadi Kemungkinan itu Bug yang memang Nggak bisa diperbaiki lagi Sehingga Google Pixel Atau ya Google Nya memperbaiki Di seri berikutnya Kalau 3XL Kayaknya ya juga Nggak sih Jadi WA-nya masih ngeblur Untuk Mas Pelor Pelen Tanya dong Headset merek apa Yang cocok untuk Pixel 3A Kalau bisa Cantumkan link Pembeliannya Kalau headset Pixel 3A itu kan Ada check audionya Menurut saya Terserah Mau pakai yang apa aja Tinggal kamu Cobain headset-headset Yang kamu punya dulu Enak apa nggak Ya kalau Headset yang harganya Lebih mahal Pasti suaranya Lebih bagus Ada harga Ada kualitas Intinya Nggak bingung Kalau kalian pakai Pixel 3 Baru bingung tuh Nyari yang converter Type-C nya itu kan Agak susah ya Kadang udah beli Mahal-mahal Nggak cocok Dari mas Reynoput Backdoor yang mengkilapnya Gampang lecet Apa nggak Oke Yang dimaksud Itu ini ya Yang atas ini Ini mengkilap Emang Yang ini kan Dove Yang bawah Ini saya udah pakai Yang Google Pixel 3A Yang beli Dua kali Yang kedua Itu nggak pakai Softcast waktu itu Hampir dua mingguan Nggak ada masalah sih Dan ini cukup mudah Untuk dibersihkan Coba deh Kalian Kalau misalnya pinjem Atau kalian punya Rasain pegang Ini tanpa softcast Itu enak banget Ternyata Oke ya Untuk Backdoor Nggak ada masalah Berikutnya Dari Mas Satrialoka Videonya bagus nggak Bisa berapa fps Terus Ada IS-nya nggak Dan ada ultrawide Untuk video nggak Ini pertanyaannya Sebenarnya Bisa dilihat di video review-nya ya Tapi nggak apa-apa Kita jawab aja Videonya bagus nggak Untuk harganya Di 1,6 Menurut saya Paling bagus ya Google Pixel ini Ya Ada stabilisasinya FPS-nya Kalau Full HD Bisa 60 Kalau 4K Mentok di 30 Nggak usah Lanya bisa di 60 Nggak 4K-nya Nggak usah maksa Kalau emang hardware-nya Mentok di 30 Ya 30 aja Meskipun ada yang Bilang Bang pake gig game ini Bisa loh 60 fps Secara default itu Mungkin 60 fps Kelihatannya aja Kalau kalian cek Di properties Lewat PC Itu mentok di 30 aja Malah justru bikin HP-nya itu Keterteran ya Berat nanti prosesnya Ultra-wide ya Lensanya cuma satu Ini lensa Ini lensa wide ya Nggak ultra-wide ya Ya standar itu Mau kalian Gimana-gimanain Pake software Geekcam apapun Ya mentok disitu Jadi yang Yang hardware itu Nggak semuanya Bisa diakalin Dengan software Jangan memaksakan Oke berikutnya Dari Mas SYHD Bang Baterai aman nggak Ngecas aman nggak IMEI aman nggak Kalau dipakai sehari-hari Butuh berapa kali ngecas Kalau pake game Berapa lama Kalau pertama Peli HP second Lengba Jepang Apa yang perlu diperhatikan Dan apakah bagus Dipakai buat HP pertama Oke Yang pertama Baterai aman Ya aman Dari unit yang saya pake Aman Ini random ya Namanya juga HP second Saya selalu bilang gitu Dan saya mulai bosen ya Untuk ditanya hal-hal tersebut Jadi kalau tanya Baterai aman nggak Itu lebih baik Ke HP Ke HP yang baru Karena kondisinya sama Sama semua tuh 100% semua Nah kalau HP yang kayak gini Second-second gini Ya aman nggak aman Bergantung yang pake Kalau sebelumnya Dia pake HP Baterai 5000 mAh Terus pake ini Yang sangat tidak aman Buat dia Dia akan familiar Dengan powerbank Berikutnya Ngecas aman Ngecas selalu aman Yang penting Kalau ngecas tuh Jangan sambil dipake Itu kuncinya Terus chargernya Wajib pake Ini Yang tadi saya bilang Power delivery Type C to type C Masih banyak yang salah beli Ternyata Belinya type Type A to Type C Yang Belinya yang charger Kayak gini Charger biasa Ya Banyak yang kena juga Nanti jadinya HPnya rusak lah Inilah Karena sudah dikasih tau Tetep ngeyel Ah saya pake charger bawaan Vivo Super Vogue Atau apa Pake charger bawaan Oppo Normal-normal aja 3 bulan kemudian HPnya Kena ini Kena itu Gak tau lah ya Orang-orang kadang suka aneh Sehari butuh berapa kali ngecas Ya bergantung pakenya Kalau saya cuma 2 kali Pagi sama sore Udah Besok lagi ngecas lagi gitu Kalau misalnya cuma sosmed ya Kalau buat ngegame Ya butuh 3-4 kali lah Bergantung mainnya Terus Kalau buat ngegame berapa lama Kalau Mobile Legends nih ya Mobile Legends tuh buat main Rank ya Rank tuh misalnya Battery full nih 98% 90-100% lah ya Itu bisa sampe 5-6 kali game Itu kuat Tapi mainnya ya Settingan mentok kiri lah Terus pake kipas ya Terus Yang terakhir Ada 2 terakhir nih Kalau pertama beli HP limbah Jepang Apa yang perlu diperhatikan Ya Kalau beli HP limbah Jepang Jelas Yang diperhatikan Yang kelihatan-kelihatan dulu ya Layar Layar udah pasti Karena Kita beli HP sekarang tuh kan layar sentuh Sudah pasti kita akan melihat Dan menyentuh layarnya Kalau kalian gak nyaman saat melihat dan menyentuh Berarti HP itu bermasalah Yang dilihat dari layar ya jelas Secara touch itu masih responsif Terus gak ada yang delay Dan Secara look ya Secara dilihat dari gambarnya itu Gak ada yang green tint Terus black rust Atau Layarnya ada garis tompel dan lain-lain Yang intinya Clean bersih normal gitu Terus speaker Jadi Standar lah ya Speaker Bluetooth Mic Terus buat nelfon bisa gak Sinyalnya oke gak Terus kalian Buat rekam video Kameranya normal apa enggak Buat ngefoto Ada stuttering Atau ada isu Restart atau enggak Kan biasanya ada tuh HP yang gak normal Atau baterainya yang udah gak normal Biasanya buat Aktivitas agak berat Dia langsung mati Nah itu kalian coba-cobain aja Kalau belinya offline Nah kalau belinya online Ya pastikan kalian beli di seller yang cukup Mempunyai reputasi Terus mau bertanggung jawab Ada garansi Tukar unit Itu yang penting Terus yang terakhir Apakah bagus dipakai buat HP pertama Kalau memang budgetnya mentok disitu HP Pixel 3a ini Menurut saya oke-oke aja Dengan berbagai risiko yang sudah kalian pahami Risiko IME Risiko random dapet unitnya Terus ya Hal-hal tersebut lah Di luar Kelebihan HP-HP Non resmi ya Kalau Ini kelebihannya kan Sebenernya kalau ini diresmikan nih HP ini ada di Indonesia Fisiknya Tokonya ada Ini HP mahal loh harganya Masih di angka 2,5 juta sih menurut saya Untuk sekarang ya Tapi karena ini non resmi Harganya murah Tapi ada konsekuensinya Itu yang harus diperhatikan Cocok buat HP pertama Menurut saya cocok-cocok aja Oke dari Mas Farhan Kamil Saya nanya nih Semoga dijawab Ini lagi dijawab Emang bener ya Seri Pixel itu Kalau upload story Instagram Bisa sampai 60 fps Kebelian di pesa Yang saya punya Pixel 3 Mas Pixel Google Pixel ya Untuk Instastory itu Menurut saya Nggak bisa Kamu rekam di 60 fps Terus upload Tetap 60 fps Di Instastory ya Menurut saya Tetap kekompres Ke 30 fps Lamentok-mentok 35 atau 40 fps Jadi Yang terpenting disini adalah Gambarnya itu terjaga Bitrate-nya terjaga disitu Jadi gambar Nggak Nggak pecah Nggak burik gitu ya Gambarnya tetap terjaga dengan baik Meskipun FPS-nya turun Menurut saya 30 fps itu Untuk Instastory Udah bagus Dan kalau kalian Mau main Slow-mo Slow-mo itu Tetap Kerasa enak ya Di Instastory Menggunakan Google Pixel Yang jelas Untuk Kelas Android Google Pixel itu Rata-rata Upload story Udah oke Yang terpenting nih Saya baru nemu Kalian Misalnya Instastory-nya Upload nih Kalau nggak pakai musik ya Biasanya kan di story Instagram Itu ada musik Yang kalian tambahkan Itu kalau pakai musik Dia akan Menurun kualitas gambarnya Dan kalau nggak pakai musik Gambarnya tetap oke Jadi ya Ngakal-ngakalinnya kayak gitu aja Misalnya kalian pakai Instander Walaupun menurut saya Instander ini sekarang Kayak nggak beda jauh sih Sama Instagram Program ofisialnya Untuk baterainya Dibandingkan Pixel 3 Awet yang mana Jelas Pixel 3a Lebih awet Pixel 3 itu SOT 3,5-4 jam Itu udah mentok banget Bahkan Kalau kalian beli Unit yang terbaik Di seller-seller Yang jual bekas itu Tetap mentok-mentoknya segitu Kalau mau 5 jam Ya mungkin Kalian Kayak Bikin custom ROM Terus Kecepatan CPU-nya itu Bisa kalian otak-atik Nah mungkin akan Bisa tembus 5 jam Jadi kalau Standar defaultnya ya Tetap 3a Lebih unggul Untuk baterai life-nya Dari Mas Imam Safi Untuk P3a Kalau IMEI terdaftar Bakal aman Apa masih rawan Itu aja sih Yang paling guna Di jawabannya Yang penting Terdaftaran di PIA Cukai Terus Kamu belinya dimana Sellernya punya Bukti Pembayaran PIA Cukainya Itu aman Tapi kalau Cuma di Gemanberin Terus Di Kominfo Nah saya nggak tahu ya Ada juga yang Di Kominperin terdaftar Tapi ujung-ujungnya Kena begal juga Itu sih pakai Visa turis ya Kebanyakan Dia temporary 3 bulan Jadi kalau mau Perpanjang ya Nanti 3 bulan lagi Kayak gitu Dari Mas Mogi 103 Masalahnya Di Pixel 3a itu Cuma 64GB Dan nggak bisa Ditambah SD card Tahu sendirilah Berapa size Kalau soal foto-foto Dan videonya Kalau foto ya Di Pixel 3a ini Ukurannya tuh Menurut saya Nggak terlalu besar Di kisaran 2 Sampai 4 MB aja Bergantung dengan Objek yang kita foto nih Kalau misalnya Cahayanya bagus Dia akan Gede file Atau size-nya Karena memuat Informasi warna Yang lebih banyak Tetapi itu Bukan masalah sih Sebenernya SD card Nggak ada Dan kapasitas Memorinya kecil Sebenernya Google foto Di Pixel 3a Itu kan unlimited Jadi kalau kalian Jepret-jepret foto Terus udah Tersinkron Dengan akun Google kalian Google foto Maka dia akan Nge-backup ke situ semua Nanti file yang Offlinenya Di storage Sini Bisa kalian hapus Dan file-nya Nggak akan Kehapus tuh Yang di Google fotonya Dari mas Angga Frick Setelah update Security patch Yang terakhir kemarin 5 Mei ya Berarti ya Fitur hotspot Jadi nggak bisa Apa bener Kayak gitu semua Untuk copy 3a Punya saya Nggak Barusan saya Tethering Nggak ada masalah Coba aja Untuk reset Fabrik ya Kalau ada masalah Masalah kayak gitu tuh Nggak langsung Menjeneralisasi Semua HP Pixel 3a Itu sama Mengalami itu Juga nggak Kadang memang Kayak gini Waktu itu Saya beli Google Pixel 3 XL Saya update Dari Android 11 Ke Android 12 Itu masalahnya Parah sekali Waktu itu Jadi saya Nggak bisa Buka Google Chrome Nggak bisa Buka YouTube Dan ada beberapa Fitur yang terkunci Nggak tahu kenapa Setelah itu Saya reset Fabrik Dan normal Nggak ada masalah lagi Ya dicoba dulu ya Itu kan solusi Yang bisa kalian lakukan Selain Menduga-nduga Bahwa Antena Hotspot Wifi-nya Bermasalah ya Dari Mas Kaldara Dastan Borosan mana Om Baterainya Di Android 11 Atau Android 12 Ini menurut saya Nggak bisa Ditakar dengan Dengan Pasti ya Karena Di Android 11 Mungkin oke Lebih Irit Baterainya Lebih stabil Tetapi Nggak semua Android 12 Yang awal-awal Mungkin Iya Lebih boros Tapi kalau Kulda update Yang kesini Kesini Semakin stabil Menurut saya Sama-sama aja Bergantung dengan Kondisi baterai Dengan kondisi HP-nya lah Kesehatan baterainya Bang menurut Abang dari Mas Sound Rumahan Channel Bang menurut Abang worth it Nggak kalau saya Don't create Pixel 3a Saya ke Android 11 Atau Android 10 Apakah Lebih baik Performanya Saya bukan Tipe orang yang Bertahan Di OS lama ya Saya lebih suka Pakai OS yang terbaru Jadi saya Nggak tahu Misalnya Kalian don't create Ke Android 10 Atau Android 11 Apakah Baterainya akan Lebih irit Atau enggak Kalau misalnya Kalian pakainya Udah lama Misalnya udah Satu tahun nih Terus kalian Berpikir Ah di OS yang lama Pasti baterainya Lebih irit Padahal Kalian pakai HP-nya selama setahun Dan sudah pasti Akan berkurang Untuk kesehatan Baterainya Menurut saya Akan sama-sama Aja sih Ya kalau pun Ngaruh di sisi OS-nya Ke baterai Ya nggak seberapa Itu ya Jawaban saya Bang saya Mau nanya Dari Mas Muhammad Adrian HP Pixel 3a saya Kamera potretnya Jadi jelek Bang gimana ya Udah coba Don't create Tapi tetap aja Sama Bang Jeleknya gimana ya Kalian fotonya Pas malem Atau pas Gimana Apakah ada Perbandingan foto Antara yang Belum jelek Dan jadi jelek Terus untuk Fitur-fitur Kamera lainnya Kayak kamera Autonya Videonya itu Apakah Terkendala juga Kalau memang Iya berarti Hardware-nya Ada yang masalah Karena Jangan Jangan berpikir bahwa Semua yang bermasalah Di HP itu Software-nya ya Kadang hardware-nya juga bisa kena Kayak magnetic focus-nya Juga kena Itu pernah Maka kalian akan menemukan Fokus yang Nggak bisa terkunci Dia akan terus Berjalan gitu ya Kayak ngacak gitu Jadi nggak enak tuh Kalau dipakai Yang jelas gitu ya Kalau masalah Jelek atau nggak Coba pakai Aplikasi Gcam yang lainnya Kalau masih normal Berarti tinggal Coba di Reset aja Aplikasinya Dari mas Reset N Apakah lancar Genshin Lowest Saya belum pernah main Genshin Impact Dengan HP ini ya Saya sadar diri aja Memang ada yang nyoba Bisa Buat main bisa Lowest itu bisa Tapi kalian harus Tandemin dengan Kipas ya tentunya Dan menurut saya Nggak enak lah Main Genshin itu kan Snap 3 3x8 aja Itu masih Overheat Dan pasti turun Performanya Mas Olantit Dapat jatah Android 13 Nggak sih Nggak Jadi untuk Android 13 Betanya itu Udah bisa dirasain Di Pixel 4 series Ke atas Pixel 3 series Udah nggak bisa Dapat lagi Dari mas Freaky Owl Kalau ngeluarin HP ini Di tempat tongkrong Malu nggak Secara desainnya jadul Saya bukan tipe orang Yang gengsian Jadi mau ngeluarin HP Ya ngeluarin aja Bahkan Kalau mereka udah tahu Cepret Sekarang fotonya Terus kalian share Di grup Di grup yang kalian Satu tongkrongan itu Pasti pada Wah pakai HP mu aja Apalagi kalau malam Seketika Rasa pede kalian Akan naik Kayaknya Itu dulu ya Teman-teman Selanjutnya mungkin Akan saya bahas lagi Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Yang Saya rasa sih Untuk Simpulannya nih ya HP ini Worth it untuk dibeli Worth it banget Terus Nggak ada masalah Yang berarti Bug Ataupun Apapun ya Yang menghambat Aktivitas harian Itu nggak ada Terus untuk Performa baterainya Cukup oke HP ini seimbang Hampir di segala aspek Itu seimbang Performa hardware-nya Juga oke Desainnya menurut saya Nggak malu-maluin Enteng Terus Bentuknya compact ya Bisa dikantongin Di celana Jadi kalian Nggak Nggak takut Memakan banyak ruang Terus kameranya Jelas juara banget Di harga segini Dan untuk layar juga Misalnya kalian Nggak sering Di outdoor ya Ini nggak ada masalah Sama sekali Untuk layar Jernih Buat nonton enak Speakernya mantep banget Stereo Terus Ya kendalanya Cuma satu sih Kalau yang sering Video call Mungkin nggak cocok ya Beli HP ini Video call WhatsApp Itu nggak cocok Pakai HP ini Karena buriknya Nggak bisa diakalin Pakai cara apapun Sejauh yang saya tahu Kalau kalian punya Cara yang lebih Efektif Buat Kalian video call WA Yang blur ya Silahkan bagikan Di komentar Terima kasih Teman-teman Sudah membagikan Pertanyaannya disini Ada banyak lagi Sebenarnya Coba saya refresh Lagi ya Sekali lagi Lebih baik Pixel 3A Atau 3A XL Itu cuma Beda bentuk Sama kompensitas Baterai aja Sisanya sama Kalau suka yang kecil Pixel 3A Kalau suka yang gede Baterainya lebih awet Jadi 3A XL Itu aja Sisanya sama Kalau diupgrade ke Android 12 Apakah aman Posisi Pixel 3A XL Japan Android 10 Semua HP Pixel Yang saya beli Selalu diupgrade Ke Android 12 Amannya untuk apa nih Sinyal Saya nggak jamin Aman atau nggak Punya saya aman Itu ya teman-teman Oke Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga informasi ini Bermanfaat Buat kalian yang pengen beli Atau sedang pakai Pixel 3A Semoga jadi referensi Semuanya oke Menurut saya Ya worth it worth it Aja untuk dibeli Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton